Shalom alihim bisem yesu wa hamasiyah Yi yesu jidu deming yiansin Assalamualaikum warahmatullahi isa almasih True God Jesus Christ, bless you all Yesus Allah yang benar, Bapak itu kiasannya Yahweh itu nama sebutannya Memberkati tayangan ini, memberkati lidah bibir hambamu Supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja Dan engkau memetraikan kebenaran ini kepada yang mendengarkan tayangan ini Tunduk dan berbalik kepada kebenaran Alkitabiah Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Yesus Allah yang benar, Bapak itu kiasannya Yahweh itu nama sebutannya Alah segala masa, sebelum segala abad Sekarang sampai selama-lamanya Haleluya, bersama saya pendeta Henry Tandianta BPS Saya akan menanggapi WA dari seseorang ya Dia gak mau disebutkan namanya ya sudah Saya juga tidak ini Saya mengasih nama ke dia itu pendukung ala esah Kami ngasih kode dia itu pendukung ala esah gitu ya Gini Dia nanya begini, Pak Pendeta Kenapa kalau berbicara soal isah almasih Itu Pak Pendeta kok, Pendeta Henry Tandianta kok Tidak pernah sama dengan para murtadin Ya, murtadin center tuh Pak Ya, jadi gini judulnya ya Isah almasih pendeta HTD Versus murtadin center Saudara Isah almasih pendeta Henry Tandianta Versus para murtadin center Anda tahu murtadin center Murtadin itu Para murtadin itu dari keyakinan lama Dari keyakinan sebelah Terus tobat Terima Yesus Lalu jadi Kristen Lalu ini dia Sekolah teologi Alakadarnya Pokoknya sekolah teologi Ya Terus jadi pendeta katanya Setelah jadi pendeta Mereka membentuk satu kelompok Namanya murtadin center Ya Jadi sekolah pendeta Udah pendeta deh Pak Udah sekolah teologi Sudah Sekolah teologi Alakadarnya Yang penting kan dia jadi pendeta Nah ini dia Ketika dia jadi pendeta Kotbahnya apa Saudara-saudara Dia gak bisa Lepas Gak bisa move on Dari keyakinan lama Yang dikotbah ini Yang jelek-jelekin Keyakinan lama Ya Dia bongkar-bongkar Kitab keyakinan lama dia Gak bicara Alkitab Alah jarang Dikit sekali Dia justru bongkar-bongkar Kitab pada waktu dia Belum tobat Belum jadi Kristen Dia kan punya kitab tuh Itu yang dibongkar kitab itu Ya Sehingga Mereka Yang Keyakinan lama itu Selalu pengen Pengen debat ini Dengan para murtadin center itu Habis Para murtadin center ini Kotbahnya selalu Mengolok-olok Keyakinan lama Kitab lama Dikorek-korek Dijelek-jelekin Itu dia Beda Dengan pendeta Henry Pendeta Henry Ini juga mantan Ya Murtadin juga Tapi gak ikut Murtadin center Ya Dan Bedanya Setiap kotbahnya Tidak pernah Njelek-jelekin Keyakinan lama Ngorek-ngorek kitab Keyakinan sebelah Yang akhirnya membentuk Kelompok murtadin center Kalau kotbah soal Isa al-Masih apa Dia comot dari kitab lama Kitab mereka yang lama Ini loh Isa al-Masih itu Sirotol mustakim Isa al-Masih itu Ruhuloh Wah Kalimat tuh Katanya Kamu harus percaya Isa al-Masih ini Adalah Yesus Kristus Tetapi Memakai Ayat-ayat Di kitab Lama mereka Kok gitu pak Sebab kan Dia menguasai Kitab lama itu Walaupun Dia sekolah teologi Tapi kan Alakadarnya Gak menguasai Alkitab Maka Kotbahnya ya Kotbah tentang Njelek-jelekin Kitab lama Dipikirnya Bisa menarik Nanti orang yang lama Itu ikut tertarik Dengan kami Terus Tubat gitu Salah Sudaranya Bedakan dengan Pendeta Henry Pendeta Henry Tandianta Cerita soal Isa al-Masih Apa yang diceritakan Yang diceritakan Isa al-Masih Yang ada di Alkitab Bahasa Arab Jadi pendeta Henry Tetap cerita Tentang Alkitab Tidak cerita Tentang kitab mereka Mantan Keyakinan lama Enggak Pendeta Henry Selalu cerita Isa al-Masih Yang tertulis Di dalam Alkitab Tapi Alkitab Bahasa Arab Sebab Isa al-Masih Ada di Alkitab Bahasa Arab Ratusan tahun Lebih dulu Sebelum ada Orang lain Yang mengklaim Kami juga Punya Isa al-Masih Bedanya disitu Saudara Makanya ketika Pendeta Henry Tandianta Menjelaskan Soal Isa al-Masih Orang Sebelah Seberang Diem Oh ya Memang benar Isa al-Masih Yang diceritakan Pendeta Henry Isa al-Masih Yang ada Di Alkitab Bukan Isa al-Masih Yang ada Di kitab Mereka Beda Tapi kalau Para Murta'den Yang cerita Isa al-Masih Di keyakinan lama Yang mereka Komplen Melulu Bantah Melulu Tapi kalau Pendeta Henry Tandianta Diem Ya benar Yang diceritakan Pendeta Henry Itu Isa al-Masih Di al-Kitab Bukan di kitab Mereka Malah mereka Tepuk jidat Wah Jadi Isa al-Masih Ada di al-Kitab Betul Nabi-nabi Itu Nabi al-Kitab Betul Al-Kitab Bahasa Arab Bahkan Allahu Akbar Ada di al-Kitab Betul La ilaha Allah Ada di al-Kitab Betul Ya Allah ta'ala Ada di al-Kitab Betul Allah Wa'asa Ada betul Allah Subakanau Ada betul Ya Jadi Diem Mereka diem Karena apa Yang diberitakan Al-Kitab Gak bikin ribut Beda Dengan para Murta'den Para murta'den Coba Mengupas Isa al-Masih Tetapi Memakai Memakai Kitab Lama Kitab Yang dia Sudah Tidak Tidak Yakini Lagi Dikorek Korek Dijelek Jelekin Ribut Minta Debat Akhirnya Mereka Berkuar Dua-duanya Berkuar Saudara Yang Membedakan Adalah Karena Maaf Para Mantan Ini Sekolahnya Sekolah Teologi Alakadarnya Jadi Cuma Ngerti Alkitab Doang Tetapi Tidak Paham Beda Dengan Sekolah Alkitab Makanya Saya Menyarankan Para murta'den Ayo Ikut Sekolah Tinggi Alkitab Bukan Teologi Ini Alkitab Nanti Kalau Keahlianmu Itu Bahasa Arab Coba Kamu Nanti Membedah Alkitab Bahasa Arab Nanti Tak Bantu Pendeta Hendri Akan Bantu Dengan Sebisanya Aku Kan Bukan Tidak Ahli Bahasa Arab Tetapi Menguasai Bahasa Indonesia Alkitab Bahasa Indonesia Nanti Kita Bisa Saling Tiktak Ada Disini Anda Cari Alkitab Arab Beritakan Nanti Mengguncang Dunia Kami Sedang Cari Partner Ada Orang Pendeta Yang Pinter Bahasa Arab Tapi Akan Saya Arahkan Ke Alkitab Bahasa Arab Bukan Suruh Njelek Njelekin Kitab Lama Oh Itu Mengguncang Dunia Indonesia Nanti Akan Akan Penuh Besar Besaran Kalau Alkitab Bahasa Arab Ini Dibuka Alkitab Bahasa Arab Ini Kita Beritakan Tapi Harus oleh Orang Yang Paham Bahasa Arab Yang Ngerti Bahasa Arab Kami Gereja Kami Sedang Mencari Siapa Saja Entah Anda Pendeta Entah Anda Mantan Dari Keyakinan Lain Yang Pinter Bahasa Arab Betul Betul Ngerti Bahasa Arab Ayo Saya Butuh Anda Gabung Dengan Saya Pendeta Henditan Dianta Kita akan Membedah Alkitab Bahasa Arab Kita Tidak Membedah Kitab Lain Bukan 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 Kitab Keyakinan Lain Tetapi Yang Kita Bedah Alkitab Bahasa Arab Disitu Kita Jelaskan Bahwa Isinya Alkitab Bukan Kitab Lain Kita Menyampaikan Alkitab Bahasa Arab Supaya Istilah Seperti Allah Allah Ta'ala Allah Wahaza Allah Subhanahu Allah Waqbar Itu semua Kan ada Di Alkitab Bahasa Arab Harus Tahu Itu harus Dijabarkan Harus Dibedah Sekali lagi Saudara-saudara Yang pinter Bahasa Arab Sekali lagi Ngerti Pinter Bahasa Arab Ayo Gabung Dengan Pendeta Henditan Dianta Kita Sudah Punya Rancangan Luar Biasa Untuk Penuian Besar-besaran Di Indonesia Dan Di Negara-negara Yang Berbasis Bahasa Arab Tentu Saja Di Timur Tengah Karena Banyak Mahasiswa Kami Juga Dari Timur Tengah Dari Emirat Arab Dari Arab Saudi Dari Yudani Ada Mahasiswa Mahasiswa Kami Kami Butuh Yang Betul Paham Bahasa Arab Yang Akan Kita Bedah Alkitab Bahasa Arab Pemasuk Soal Isya Almasih Jangan Sampai Seperti Sekarang Murtad Din Center Suruh Bahas Isya Almasih Pasti Dia Acuannya Kitab Lama Dia Kan Dia Pinternya Disitu Giliran Alkitab Dia Tidak Mudeng Yuk Kita Berkolaborasi Itu Bedanya Pendeta Henry Tandianta Dengan Murtad Din Center Kalau Murtad Din Center Mohon Maaf Belajar Alkitab Alakadarnya Sarjana Atau Belajar Teologi Bukan Belajar Alkitab Saya Juga Mantan Tapi Saya Belajar Alkitab Tidak Belajar Teologi Nol Teologi Saya Itu Nol Saya Belajar Full Alkitab Pendeta Henry Tandianta Full Belajar Alkitab Makanya Ketika Menjelaskan Soal Isya Almasih Pendeta Henry Tandianta Akan Ngomong Isya Almasih Di Dalam Alkitab Bahasa Arab Diem Mereka Gak Bisa Apa-apa Memang Fakta Alkitab Bahasa Arab Itu Fakta Yang tidak Bisa Dibantai Diem Beda Dengan Para Murta Tidak Selalu Dia Bawa Kitab Lamanya Karena Memang Dia Pinternya Di Situ Baik Penjelasan Ini Padat Singkat Dan Clear Yang Nanya Saya Sudah Jawab Itu Bedanya Isya Almasih Pendeta Henry Tandianta Dengan Para Murta Ditu Disitu Ayo Kalau Anda Pinter Bahasa Arab Gabung Dengan Kami Kita Tuai Besar Besaran Mengguncang Indonesia Mengguncang Dunia Juga Kalau Anda Mau Melakukan Ini Tapi Yang Kita Bedah Al Kitab Bukan Kitab Lain Segala Puji Hormat Syukur Kami Naikkan Kepadamu Yesus Allah Yang Benar Bapak Itu Kiasannya Yahweh Itu Nama Sebutannya Engkau Memeterekan Yang Mendengarkan Tayangan Ini Supaya Dilembutkan Hatinya Dan Tunduk Kepada Kebenaran Alkitab Engkau Yang Memilih Orang Yang Pinter Bahasa Arab Hambamu Sedang Perlu Itu Hambamu Cuman Mau Seturut Dengan Kendak Engkau Sedang Menginginkan Itu Dan Kami Sampaikan Ini Pasti Engkau Akan Pilih Ada Orang Yang Pinter Bahasa Arab Dia Akan Gabung Dengan Alkitab Bahasa Arab Supaya Kebenaran Dinyatakan Segala Puji Hormat Syukur Kaminakan Kepadamu Yesus Allah Yang Benar Allah Segala Masa Bapak Itu Kiasannya Yahweh Itu Nama Sebutannya Allah Segala Masa Sebelum Segala Abad Sekarang Sampai Selama Lemanya Tetap Bersama Saya Benita Henry Tantianta BPS Haleluya Amin